Hello and welcome back guys to my channel lah guys, seneng banget gue Ibn Mutakin Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys Nah pada episode kali ini, ini jatuhnya bukan video review, yang pure review ya Karena ini adalah video unboxing barang pesenan dari customer nya Nysus Underscore Supply Ya buat temen-temen yang belum tau, gue punya toko consign ya Toko consign itu adalah toko titip jual buat temen-temen yang pecinta sneakers, yang pengen beli sneakers atau temen-temen yang pengen jual sneakers Kita bisa fasilitasin di toko consign gue, namanya Nysus Underscore Supply Kalian bisa langsung di follow aja dan jangan ragu untuk order atau untuk consign di toko tersebut Seperti yang sepatu yang bakal kita unboxing ini guys, ini adalah sepatu customer dari Nysus ya Dan kebetulan gue juga belum pernah review produk ini Jadi gak ada salahnya juga, gue share ke kalian kira-kira seperti apa kualitas dari sepatu yang bakal kita unboxing ini guys Nah sebelum kita mulai video pada episode kali ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi video-video unboxing dan video terbaru dari channel ini guys Nah ini jadi ceritanya sepatunya baru sampai malam, tadi malam ya pas gue pulang kerja Ini sepatunya baru sampai ke tempat gue dan kebetulan ini mau gue langsung kirim ke customer Nysus di Palembang ya kalau gak salah Jadi ini sepatunya seperti ini, ini adalah sepatu Air Jordan 1 ya Tapi ini versi yang low, kotaknya seperti ini, disini ada tulisannya Atau ada logo Jumpman-nya, kemudian disini ada keterangan size-nya, ini size US 10 Dan disini ada sticker importer, kalau misalnya ada sticker ini berarti sepatu ini adalah local pair ya Ini local pair dari Hoops Indonesia nih guys, kita langsung unboxing aja Nah di bagian dalamnya ini ada kertas paper box seperti ini ya, dengan logo 23, tulisan 23 di paper boxnya Dan di bagian dalamnya, wow Disini ada ucapan thank you dari Hoops Indonesia Karena ini pairnya Hoops dan ini dia sepatunya guys Nah ini adalah Air Jordan 1 Low SE Laser Blue nih guys Kita keluarin dulu ya Oke Dalam kotaknya udah gak ada apa-apa lagi ya, seperti ini Nah guys kita sambil cerita-cerita aja ya sebelum kita bahas sepatunya nih guys Jadi pertama kali gue bikin channel ini, channel Youtube Itu berawal dari kesukaan gue terhadap sneakers Dan gue suka banget sama Air Jordan ya Akhirnya gue, saking sukanya dengan Air Jordan Akhirnya gue memutuskan bikin toko konsai Naisu Supply gitu guys Jadi sebelumnya tuh namanya tuh Nike Swoosh ya Namanya tuh Nike Swoosh, tapi IG yang lama atau IG yang sebelumnya itu kena band dari Nike-nya Jadi akhirnya kita ganti nama, jadi Naisu Supply Jadi Instagramnya tuh tetap sama, tapi kita harus ganti namanya Jadi gak ada atribut-atribut Nike-nya Kemudian dari situ gue juga mikir kenapa setiap barang stock yang gue punya Kenapa gak gue review gitu Akhirnya gue bikin channel Youtube gitu guys Jadi channel Youtube ini tuh berawal dari kesukaan gue terhadap sneakers Khususnya Nike dan Air Jordan nih guys Sebenernya gue gak terpatok sama Nike sama Air Jordan sih Cuma ya karena gue passionnya disini Nike, Jordan, atau Dang, atau pokoknya sepatu-sepatu sneakers-sneakers yang hype gitu ya Yang mereknya brandnya Nike, gue suka banget gitu Tapi di channel ini juga kita pernah juga sih review sepatu-sepatu lokal gitu ya Kita juga pernah sih review beberapa kali Tapi emang passion dan kesukaan gue tuh di Air Jordan ini guys Jadi itulah asal-muasal gue bikin toko konsain Gue bikin itu tahun 2018, kalau gak salah Sampai 2021 ini Jadi buat temen-temen yang pengen jual atau pengen beli sneakers Langsung aja di chat adminnya naisus underscore supply Prinsipnya kita tuh gak mau nyusahin ya Maksudnya gini Kalian sebagai pemilik barang Gue tuh atau admin juga gak mau Masang harga yang terlalu rendah gitu Karena kita tau juga kalian pasti cari profit gitu kan Mungkin untuk mendapatkan barang ini emang susah Sepatunya gitu Apa yang kalian sudah Apa yang kalian sudah lakukan untuk mendapatkan sepatu itu Dan kalian ingin menjualnya dengan harga yang pantas Dan kita tuh sebenernya welcome-welcome aja gitu Makanya harga di naisus itu mungkin kalau dibandingin sama toko-toko konsain lain Yang quote-unquote ya Menekan gitu harga dari si penjualnya Ya di kita gak kayak gitu gitu Jadi emang agak sedikit lebih mahal Sedikit ya Karena kita emang gak nekan harga ke penjual Begitu juga dengan ke pembeli nih guys Jadi kalau misalnya ke pembeli kita tuh Ada dua opsi sebenernya buat kalian yang pengen beli Atau order di naisus Kalian bisa langsung order barang dari si seller ya Jadi alurnya tuh dari seller langsung ke kalian Sebagai pembeli Atau kalau misalnya teman-teman kurang yakin dengan sellernya Yang pemilik barang itu Kalian juga bisa menggunakan opsi pilihan dikirim dulu ke kita Otomatis kalau misalnya kirim ke kita dulu Berarti ada ongkos kirim dari tempat seller ke kita dulu Kita cek dulu Kita rapihin segala macem Dan kita kirim lagi ke kalian setelah kita cek gitu guys Otomatis ada Ongkirnya ada dua gitu ya Ongkir kirim ke kita dulu Terus dari kita baru ke tempat kalian Atau ke tempat pembeli gitu guys Pengirimannya itu juga kita ada standar ya Jadi kita tuh selalu double box Jadi boxnya itu bukan cuma box sepatunya aja Kita lindungin lagi box sepatunya itu Pake box tambahan gitu ya Jadi kita pengen tuh sampai ke tangan customer itu kelengkapan Atau boxnya itu lumayan utuh gitu ya Jadi gak terlalu penyok-penyok banget gitu Tapi memang kita juga gak bisa garanti Ketika barang ini dikirim sampai ke tempat teman-teman tuh Boxnya bener-bener mulus gitu Karena ada aja mungkin yang namanya ekspedisi gitu ya Jadi kita juga gak tau perjalanan barang itu seperti apa Tapi yang pasti kita selalu double box Dan di dalam double boxnya itu kita bubble wrap lagi gitu Dan kalau misalnya barangnya itu ready stock ya Barang kita bukan barang orang lain Kita juga bisa kasih bonus nih Nah kayak gini Kita kasih free anti-crease ya Setiap pembelian barang kita Kayak ini adalah kos kaki Kita juga bisa kasih bundling Tapi selama persediaan masih ada ya Atau stock di kita masih ada gitu Kita langsung bahas sepatunya Ini adalah Air Jordan 1 Laser Blue Ini adalah versi yang special edition ya Atau SE Jadi dia tuh harganya lebih di atas versi low biasa Kalau misalnya yang low itu kan Retailnya tuh sekitar 1,4 jutaan Dan kalau ini versi SE nya Ini retailnya 1,6 jutaan Mirip dengan harga Air Jordan 1 yang mid ya Mid yang versi biasa Ini 1,6 jutaan sekarang Harga pasarannya itu di 2,1 sampai 2,5 jutaan Kalau teman-teman pengen beli juga Ini harga resellnya seperti itu Kita langsung mulai cek aja ya Ini masih dead stock ya Di sini di bagian two boxnya ini masih mulus Materialnya itu leather Kemudian di bagian belakangnya Bukan leather yang warna birunya ini Kemudian di sini ada wings logo ya Wings Jordannya di sini di bagian belakangnya Kemudian swooshnya ini material dari leather Kemudian di bagian midsole nya warna putih seperti ini Dan di bagian tangnya ini ada logo jumpman nya dan nomor 23 di sini guys Dan ini kalian akan dapatkan extra lace ya Pertama yang warna biru Karena ini SE Dan extra lace nya yang warna hitam seperti ini Ini ada silica gel Tapi kalau teman-teman gak berkenan sih Bisa kita lepas sih silica gelnya Nah seperti ini Oke ini extra lace nya Kemudian di bagian insole nya Di bagian insole nya warna biru Ada logo jumpman nya Warna hitam seperti ini Ini udah lepas ya Harusnya itu nyantel di sini gitu Karena ini udah lepas ya Sobek gitu ya Jadi emang gampang sobek banget plastiknya Kemudian di bagian belakang dari tangnya Ini ada tag size nya Ini size 10 Atau euro 44 Atau 28 cm ya Kalau gak salah ya Kemudian di bagian outsole nya Berwarna biru seperti ini guys Jadi ini tuh kalau menurut gue Sepatu Jordan 1 Low Yang colorway nya itu lumayan keren ya Warna biru dan warna hitam Dan warna hitam dan warna birunya itu gak ngejreng gitu ya Jadi masih kalem gitu Jadi kalau menurut gue ini masih cocok aja Buat temen-temen yang suka Warna-warna yang kalem gitu ya Karena di dominasinya warna hitam dan warna putih Warna birunya hanya di bagian heels Di bagian belakang Dan di bagian outsole nya Dan ini pun bukan biru yang nyala Kayak UNC gitu ya Kalau UNC kan bener-bener terang gitu birunya Dan yaudah gitu aja Ini sutrinya juga masih lengkap ya Jadi buat temen-temen yang mau jual sneakers nya Atau pengen beli sneakers Air Jordan 1 Atau sneakers apapun Kalian bisa langsung cek aja instagram nya Naisus underscore supply nih guys Oke seperti itu Nanti kita langsung packing Dan sepatu ini akan terbang ke Palembang nih guys Gue ucapin terima kasih buat kalian Yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Have a nice day and stay healthy guys Tetap semangat Terima kasih menonton video ini Terima kasih MIT Kanonis Terima kasih Tadi